Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang tuntutan atas dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Sidang berlangsung di pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara ini mantan mentan SYL di Dakwa telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan kementan dengan total 44,5 miliar rupiah. Dalam proses persidangan sebelumnya, para saksi yang dihadirkan mengaku diminta mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah untuk keperluan SYL. Pemeriksaan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi nomor 20, 21, dan nomor 22, Pitsus TPK 2024, PN Jakarta Pusat, atas nama terdakwa-terdakwa, Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Informasi selengkapnya mengenai sidang tuntutan eksmentan Syahrul Yassin Limpo, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di pengadilan Tipikor Jakarta. Masni, apa saja pembelaan dari SYL atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa? Iya, bela dan juga saudara memang untuk dari sidang ini baru dimulai, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk sidang tuntutan kali ini tidak hanya terhadap Syahrul Yassin Limpo saja, mantan Menteri Pertanian, dan juga ada dua terdakwa lainnya, yaitu Sekjen Kementerian Pertanian Nonaktif Kasdi Subagiono, dan juga eks dirut alat dan mesin pertanian Kementan, itu Muhammad Hatta. Di mana tadi, untuk dari sebelum sidang dimulai, untuk Syahrul Yassin Limpo ini diantarkan langsung oleh pendukungnya memasuki ruangan persidangan. Dan untuk dari berkas persidangan ini, untuk yang akan diadili kepada tiga terdakwa ini, berkasnya terpisah, dan juga tadi sebutkan ada lebih dari 1.500 lembar berkas persidangan, namun akan dibacakan sebagian seperti itu untuk efesiasi waktu, dan akan dibacakan nantinya bagian untuk tuntutannya saja, untuk dari dua terdakwa lainnya, eks dirut alat mesin dan pertanian Kementan, dan juga Sekjen Kementerian Pertanian Nonaktif seperti itu. Dan jika kita melihat bagaimana pembelaan yang sudah disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo pada persidangan-persidangan sebelumnya, kalau dari persidangan terakhir, yaitu Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi mahkota, dan di persidangan tersebut, ia mengakui kesalahannya dan menyesal, telah melakukan pemerasan dan juga gratifikasi, yang totalnya ini mencapai 44,5 miliar rupiah, dan ini meminta Jaksa untuk meringankan tuntutan terhadap dirinya. Selain itu pun, dia juga meminta Jaksa untuk melihat, tidak hanya melihat seberapa besar pemerasannya, juga gratifikasi yang dia lakukan, juga melihat bagaimana kontribusi dia sebagai Menteri Pertanian terhadap negara seperti itu. Selain itu pun, pada persidangan-persidangan yang menghadirkan saksi seperti itu, dari pihak dari SEL ini menghadirkan saksi meringankan terhadap dirinya, yaitu menghadirkan Ahli Hukum Pidana sebagai saksi meringankan, dan menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh bawahannya, jika ini menyalahi prosedur ataupun merupakan kesalahan bawahannya, ini untuk dari atasan ini tidak bertanggung jawab, itulah yang disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana yang didatangkan sebagai saksi meringankan terhadap SEL. Selain itu pun, selama proses pemerisaan saksi, banyak dari pihak-pihak yang mengaku bahwa dirinya diminta untuk mengumpulkan uang, dan juga pejabat-pejabat SEL 1 dari Kementerian Pertanian ini juga mengaku bahwa dia dimintakan untuk mengumpulkan uang yang nominalnya hampir miliaran rupiah, namun dari SEL ini tetap memberikan pembelaan dan juga melayangkan pembelaan di persidangan bahwa uang yang dikumpulkan bermilyaran rupiah tersebut digunakan untuk keperluan negara, seperti itu untuk operasional dari Kementerian Pertanian, namun dari temuan-temuan oleh penyidik KPK menyebutkan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk Kementerian Pertanian, namun digunakan untuk kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan dari keluarga SEL. Dan jika kita mandata sebenarnya untuk apa saja uang tersebut digunakan oleh SEL dan juga keluarganya, itu sebagian digunakan untuk tiket perjalanan keluarga SEL ke luar negeri, untuk biaya umroh, perawatan, dan juga skincare istri, anaknya, dan juga renovasi rumah, biaya kitanan cucu, hingga membayar penyanyi dandut yang penyanyi dandut tersebut diangkat sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Dan juga kita ketahui bahwa untuk perkara dari SEL ini merupakan perkara pemerasan dan juga kartifikasi mencapai 44,5 miliar rupiah dengan dakwaan yang dilayangkan kepada SEL itu merupakan pasal 12 huruf E atau F, jumto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, jumto pasal 55 KUHP, dan jumto pasal 66 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Namun, untuk dari sidang ini masih berlangsung akan kita dengarkan bagaimana tuntutan yang akan dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah sesuai dengan dakwaan dari pasal yang dikenakan kepada SEL dan juga dua terdakwa lainnya atau malah di bawah dari dakwaan tersebut. Bela? Baik, kita akan nantikan. Seperti apa tuntutan yang diberikan untuk SEL? Terima kasih Mas Niramawati dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.